Halo Bang, kita lanjut ke nomor 4. Faktor yang nggak menggeser kurva permintaan HP merk Nokia ke kanan. Berarti kalau nggak menggeser ke kanan, pilihannya antara 1. Dia menggeser ke kiri atau permintaannya berkurang atau dia movement longer atau bergeser, bukan bergeser, berjalan sepanjang kurva. Artinya biasanya ini disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Atau emang dia dasarnya nggak bergeser. Kita lihat pilihannya satu-satu ya di sini. Mulai dari yang A, penurunan harga HP merk Nokia. Wah, ini kita harus mendapat jawabannya. Karena penurunan harga HP merk Nokia ini termasuk daripada movement longer. Jadi, ibaratnya kita bikin kurvanya di sini. Ini ada kurva di menok ya. Ketika harga Nokia-nya turun, misalnya dari sini ke sini misalnya, maka permintaannya itu akan naik. Dan itu nggak menggeser kurva. Jadi, yaudah jawabannya yang A. Terus kita lihat dulu ya pilihan yang BCDI-nya. Kita analisis bener-bener dia bergeser ke kanan. Kalau penurunan harga pulsa HP, ibaratnya pulsa HP ini adalah barang komplementer daripada suatu HP gitu. Kalau HP nggak ada pulsanya, kayak ibaratnya nggak lengkap gitu kan. Jadinya ketika harga pulsa HP itu turun, biasanya HP-nya itu cenderung permintaannya naik. Jadi, karena pulsanya harganya murah, yaudah beli HP aja. Tapi, walaupun pulsa HP harganya jauh ya. Tapi kan kalau Nokia kan mungkin lebih murah. Jadi, ini bersenar menggeser ke kanan. Walaupun mungkin nggak signifikan. Terus, kenaikan harga HP merk Samsung. Ibaratnya kalau harga HP merk Samsung naik, orang lebih tentu beli yang Nokia dong, Bang. Jadi, permintaan HP Nokia jadi meningkat atau nambah. Berarti sebenarnya kalau ke kanan itu, kita biayanginnya gini aja. Permintaannya nambah. Dan itu nggak disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Terus, kenaikan pendapatan konsumen. Iya. Nih, ibaratnya orang pendapatan konsumen rata-rata naik. Maka, daya beli masyarakat juga semakin tinggi. Dan kurvanya cenderung untuk bergeser ke kanan. Peningkatan jumlah penduduk juga sama. Ibaratnya, di antara peningkatan jumlah penduduk, pasti ada penduduk-penduduk yang memiliki sumber daya yang baik, sumber daya ekonomi yang baik untuk membeli HP Nokia. Jadi, peningkatan jumlah penduduk juga memengaruhi permintaan untuk bergeser ke kanan. Gitu ya, Bang. Tetap semangat dan selalu belajar. Terima kasih telah menonton!